bismillahirrohmanirrohim babun na'ati anna'ati tabiun lil man'ati firafi wa nasbi wa khudhi wa ta'arifi wa tangkirihi la'akirihi na'ati itu ya na'atiku termasuk dari tabek baik nanti tabek lil marfu tabek lil mangsub atau tabek lil mahfud tabek itu ngikuti tabek itu ngikut ya mengikut tabek ada berapa empat apa saja kalau na'at mengikuti kalau atof mengikuti kalau taukit mengikuti kalau badal mengikuti mubedal minhu nah sudah jelas ya bahwa na'at atof tokit badal itu ngikut dan ada yang diikuti kalau ngikut ya harus ikut beneran nah kemudian na'at itu mengikuti man'utnya jadi na'at itu ada dua ada na'at hakiki ada na'at sababi ini berbeda na'at hakiki itu na'at yang mengikuti man'utnya di dalam empat dari sepuluh perkara empat perkara apa maksudnya empat perkara niku rawfak nasob jer itu satu nomor dua masalah ma'arifat nakirohnya nomor tiga mufrotas niha jamaknya kemudian nomor empat mudakar mu'anasnya itu semuanya harus ikut itu di total semuanya sepuluh kemudian saya melihat contohnya niku ja'at zaitun al-alimu ja'at zaitun al-alimu zaitun itu jadi man'ut al-alimu jadi apa na'at al-alimu dan zaitun itu pasti sesuai dalam empat perkara dari sepuluh perkara niku zaitun eropin apa rawfak al-alimu rawfak sudah sesuai masalah eropinya kemudian ma'arifat nakirohnya zaitun ma'arifat atau nakiroh makiroh sebab isim alam ya isim alam kemudian al-alimu ma'arifat atau nakiroh makiroh sebab diawali al sudah sesuai itu masalah ma'arifat nakirohnya sudah sesuai kemudian mufrotasnya jamaknya zaitun mufrotasnya atau jamak mufrot kemudian al-alimu mufrotasnya atau jamak mufrot sudah sesuai masalah mufrotasnya yang terakhir mudhakar mu'anas zaitun mufrotasnya atau mu'anas mudhakar kalau al-alimu sudah sesuai empat empat sudah sesuai dan itu harus jadi na'at nah yang perlu diperhatikan adalah na'at hakiki itu merofakkan isim domir yang kembali pada manutnya mulani leh maknani leh sampeh aniku nemu na'at hakiki yoku dua nosing birofak no mulani leh maknani miripun zaitun sopo zaitun mufrotasnya atau al-alimu kang dueniakal sopo zaitu pada karunin bab kalam itu nih kok al-kalam utayi kang aran kalam iku huwa utayi al-kalam iku al-ladhu lafat al-murokabu kang den susun opo al-ladhu al-mufitu kang wefaedah opo al-murokabu seperti itu harus ada opo nih itu kalau na'at hakiki nah kemudian sekarang kita beranjak pada na'at sababi na'at sababi itu mengikuti manutnya hanya dalam dua perkara dari lima perkara saja dua perkara niku yang pertama adalah rofak nasobjirnya masalah erop kemudian yang mudahnya makrifat nakiroh saja yang lain tidak harus ikut contoh ja'at zaitun al-kho imu abu ja'at sekos sopo zaitun zait al-kho imu kang adek sopo abu bapak izahed nah al-kho imu itu mengikuti zaitun hanya dalam masalah erop dan makrifat nakirohnya saja nanti masalah mufrotasnya jama'at dan mudhakar mu'anasnya na'at tidak boleh ikut manutnya na'at harus sesuai pada lafat sesudahnya yaitu yang dirofakkan karena na'at sababi itu merofakkan pada isim dohir kalau na'at hakiki merofakkan pada isim domir kalau na'at sababi na'at sababi merofakkan pada isim dohir mulane al-kho imu niku harus cocok dengan abuhu dalam segi mufrotasnya jama'at kemudian mudhakar mu'anas misalkan abuhu niku diganti zaujatuhu misalkan berarti al-kho imatu zaujatuhu harus mu'anas lah meskipun nanti fa'ilnya itu tasniah atau jama'at ataupun bagaimana tetap al-kho imu harus mufrot karena hukumnya sama dengan fi'il jadi fi'il itu harus tetap mufrot meskipun fa'ilnya mu'anas meskipun fa'ilnya tasniah atau jama'at saya ulang lagi na'at itu biasanya makna'at itu ada berapa dua apa saja nah'at hakiki itu mengikuti manutnya dalam berapa perkara dari berapa perkara empat dari sepuluh perkara na'at hakiki itu merofakkan apa yang kembali pada makna'at jadi dimanapun makna'at kok jadikan na'at harus ada domir atau harus merofakkan pada isim domir yang kembali pada manutnya kalau itu na'at hakiki kemudian na'at sababi mengikuti manutnya dalam berapa perkara dari 5 perkara apa kalau na'at sababi merofakkan apa isim domir ingat-ingat pokok na'at hakiki harus sesuai dalam 4 perkara kalau na'at sababi hanya sesuai dari 2 perkara masalah ma'arifat nakiro nanti dijelaskan berikutnya itu di halaman 5 1 itu wal-ma'rifatu khumsatu asya'a wahiyamadala alam mu'ayyanin al-awalul al-ismul al-ismul mutmaru il-akhiri ini isim-isim ma'rifat saya kira itu dulu mungkin ada yang mau bertanya yang masih belum paham atau ingin tanya masalah buku-buku yang ada dalam catatan buku itu masih ada yang belum paham silahkan bertanya yang masih bingung yang masih belum paham disitu definisi na'at sudah ada pembagiannya juga sudah ada tapi hanya secara global kalau secara perinci nanti diterangkan di syarah ini jadi itu mudah nanti kalimat apa tandanya apa sudah lengkap disitu dan yang saya ingin harus ketahui itu isim domir itu coba saya lihat halaman berapa itu isim-isim yang ma'beni coba dilihat isim-isim yang ma'beni halaman berapa halaman 4 coba saya lihat nah itu perlu jadi catatan penting buat sampaikan bahwa isim-isim ma'beni itu bisa dijadikan tanda isim misalkan isim domir saya ketemu hua disitu tidak ada jer tidak ada tanwin tidak ada huruf jer tidak ada al nah saya bisa jawab kalau hua itu adalah kalimat isim isim-isim domir sudah sesuai domir bisa dijadikan tanda bahwa itu adalah kalimat isim misalkan lagi saya ketemu isim misyaro misalkan misalkan tidak ada jer tidak ada tandanya itu jawabannya kalimat isim isim-isim apa isyaro nah itu jadi catat jadi nomor 1 sampai nomor 10 itu bisa jadikan tanda misalkan ya zaidu nah itu ya zaidu wahai zaid nah zaidu itu bisa jadi bisa bisa ditandakan ianya itu jadi zaidu kalimat isim tandanya nida itu ada huruf nida niku 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 terus misalkan lagi lah ilaha ilallah nah ilaha itu ilaha itu kalimat isim tandanya diawali lanah filil jinsi itu juga bisa jadi mudah sekali itu untuk mengantisipasi kebingungan sampean bahwa untuk mendeteksi kalimat isim itu bagaimana tidak ada tandanya nah itu bisa dijadikan tanda itu caranya jadi isim-isim isim-isim yang benih itu bisa dijadikan tanda isim yang benih ada berapa 10 kalau isim yang mu'rob 10 juga kalau isim kalau fiil sekarang fiil yang mu'rob berapa 4 fiil yang mu'rob 2 ada fiil mudore yang tidak bertemu nontau dan ada af'alul khumsah kemudian fiil yang benih ada 3 nanti dan jamainas itu mudah jadi nanti kalau mu'rob berarti bisa di-eropi kalau isim yang benih nanti yang di-eropi hanya mahalnya saja monggo ada yang mau bertanya yang masih bingung bisa bertanya di-eropi